Seorang mahasiswa di Bantul terpaksa harus berurusan dengan hukum lantaran nekat membuat uang palsu sendiri dan bermaksud membelajakannya dengan membeli barang-barang di toko kelontong. Aksi pemuda tersebut sempat diketahui oleh pemilik toko kelontong namun pelaku berhasil kabur. Setelah melalui upaya penyelidikan, polisi akhirnya dapat meringkus pelaku berikut barang bukti puluhan lembar uang palsu. Di depan afarat, pelaku mengaku melakukan aksinya lantaran terlilit hutang. Jajaran Satreskrim Polres Bantul mengungkap kasus laporan peredaran uang palsu yang menimpa sebuah toko kelontong di wilayah Pandak, Bantul yang dilakukan oleh pelaku pengedar. Petugas akhirnya dapat menangkap pelaku yang berinisial ARF, seorang pemuda warga Imugiri, Bantul, dan diketahui berstatus sebagai mahasiswa. Kasatreskrim Polres Bantul AKP Dian Purno menyampaikan bahwa uang palsu yang dimaksud dibuat sendiri oleh pelaku dengan cara mencetak kertas dengan menggunakan printer. Uang palsu yang dicetak adalah uang palsu pecahan 50 ribuan diadarkan dengan modus transfer melalui toko kelontong. Peristiwa tersebut terjadi pada 11 Oktober lalu, di mana pelaku mendatangi sebuah toko kelontong berniat untuk bertransaksi melalui aplikasi transfer dari sebuah bank dengan nominal 1,5 juta rupiah. Setelah transaksi berhasil, uang pecahan 50 ribuan sebanyak 30 lembar yang dibawa pelaku diserahkan kepada penjaga toko. Sesaat setelah diterima, penjaga toko curiga uang tersebut palsu. Menyadari hal itu, penjaga toko berupaya menghalangi pelaku, namun pelaku justru kabur. Saksi langsung mengecek uang tersebut dan bilang kepada tersangka bahwasannya ini uangnya palsu. Sesaat tersebut tersangka langsung lari kabur dan juga meninggalkan kelontong. Lalu saksi mengejar tersangka. Dan sempat saksi juga menarik jaket tersangka. Lalu tersangka menyerahkan motor dan bergegas pergi. Mendapat laporan kejadian tersebut, polisi segera bertindak dan melakukan penyelidikan hingga akhirnya mendapatkan identitas pelaku dan menangkapnya. Tersangka membuat uang palsu pecahan nominan 50 ribuan, kemudian uang palsu tersebut ditukarkan dengan modus transfer di toko kelontong di kawasan Wiji Rejo, Pandak, Bantul. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan Pasal 36 Ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang terancam hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara. Demikian Margo Laras dari Bantul melaporkan.